Ada kegaguan teknis sehingga ada siaran yang kita tunda dan Alhamdulillah kita bisa reschedule pada sore hari ini. Tentunya bersama Bapak Nugraha yang sebelumnya sudah pernah mengisi kita juga dan hari ini kita akan mendapatkan kajian yang cukup menarik dengan judul, luar biasa ini judulnya Bertahan Hidup atau Mengubah Hidup, Masya Allah. Ini materi-materi yang sangat optimis ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kemarin sudah juga ada beberapa judul yang Pak Nugraha sampaikan dan sore kali ini dengan sesi yang kita sudah schedule materinya tidak kalah menarik ini Bertahan Hidup atau Mengubah Hidup. Luar biasa para pemirsa yang berbahagia, para jamaah masyarakat di mana pun Anda berada Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang luar biasa ini dari Pak Nugraha kepada Pak Nug kami persilahkan Pak Nug, silahkan Pak Nug. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sekalapuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu semua pemirsa hadirin jamaah masjid alikhlas jati badang pasar minggu dan juga pemeriksa dimanapun berada. Tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung Ramadan. Mungkin tinggal menghitung jam ya kalau nanti hilalnya tampak atau mungkin hari ahad ya. Tinggal menghitung hari. Yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan di dalam Ramadan kali ini. Kita termasuk golongan hambanya yang sukses menikmati bulan suci Ramadan ini. Berhasil melahirkan jiwa kita yang baru menjadi jiwa yang takwa. Diampuni seluruh dosa-dosa kita tanpa terkecuali menjadi bersih fitri seperti bayi yang baru lahir. Dan juga kita berharap doa-doa kita semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagaimana agar wabah COVID-19 ini bisa pergi dan kita hidup normal kembali. Amin ya Rabbul Alamin. Jamaah sekalian pada sore hari ini tema saya kembali. Sebetulnya tema ini adalah melanjutkan tema saya yang beberapa waktu lalu di sini juga ya tentang ketahanan keluarga. Di mana di dalam materi ketahanan keluarga itu di tengah suasana COVID-19. Ini adalah badai pandemi yang menjadi badai dalam kesehatan tetapi juga menjadi badai di dalam ekonomi rumah tangga. Menjadi krisis ekonomi. Dan banyak sekali di antara kita yang sampai hari ini bahkan mungkin lebih banyak lagi. Hari demi hari berlalu dengan semakin eskalasinya COVID-19 ini semakin banyak korban berjatuhan. Bukan sekedar korban dari segi pandemi atau dari segi medis ya terpapar sakit wabah tetapi juga ekonomi dan ini jauh lebih banyak. Nah pada sore hari ini saya akan membahas kelanjutannya. Yaitu bagaimana kita selaku muslim di tengah suasana pandemi ini tidak hanya sukses dalam bertahan ya. Bertahan dalam ekonomi rumah tangga tetapi juga sukses jauh lebih baik dari itu. Atau kalau kita bertahan kita punya endurance pertahanan yang jauh lebih panjang dan lebih lama. Dan bahkan bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik ketimbang era COVID-19. Ya bahkan ya. Kalau sekarang misalnya di antara kita banyak yang menjadi pedagang dadakan. Maka nanti paska COVID-19 ini berakhir menjadi pedagang sungguhan. Begitu Pak Rali. Nasabah. Yang tadinya ekonominya ini berat sekali tapi insya Allah paska pandemi ini berakhir menjadi konglomerat tajir melintir. Amin ya roh. Masya Allah. Jadi ini yang adalah sesi kita pada sore hari ini. Baik sebelum kita berpanjang lebar saya akan intro dulu dengan satu. Saya nukil pendapat saya kutip dari kitabnya Malahim Al-Mujutama Al-Muslim Karangan Syekh Dr. Yusuf Tordowi. Bahwa salah satu karakteristik masyarakat Islam yaitu adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi profil masyarakat Islam itu bukan segeda profil masyarakat yang bersujud, yang bertakwa, yang soleh. Tetapi mereka adalah profil masyarakat yang juga secara materi unggul. Mereka tidak hanya unggul dari segi ruhiyah atau ma'anawiyah, tapi juga unggul dari segi maddia. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang tawazunnya luar biasa pas tengah persis. Tengah-tengah antara dunia dengan akhirat dan semuanya imbang. Bahkan dalam kitab Syekh Dr. Abdul Razak Naufal, beliau menghitung jumlah-jumlah kata dalam Al-Quran, itu kata antara dunia dan akhirat di dalam Al-Quran itu seimbang, 115 jumlahnya. Jadi kalau di Quran itu kata kalimat atau kata dunia itu 115, kata akhirat juga 115. Jadi imbang, ini menunjukkan bahwa Quran memiliki balans yang kurang lebih sama, berbicara dengan akhirat, bicara tentang dunia juga sama. Dan oleh karena itu di penghujung romba non ini barangkali kalau di sepanjang bulan suci ini, kita banyak sekali mendapatkan tausia, nasihat, pencerahan dari para asatis kita tentang tema-tema yang sifatnya ruhiyah atau ibadah, maka kali ini saya akan tutup dengan tema-tema yang justru maddiah, sesuatu yang sifatnya materi. Bagaimanakah Islam memandang harta? Bagaimanakah Pak Nabi dan para sahabat memandang tentang harta? Dan bagaimana umat lain di luar kita memandang soal harta? Dan ini semua akan menjadi PR kita semua. Baik, saya izin untuk share slide-nya. Kita mulai dengan, tolong di-enable, ini saya bisa screen sharing Pak, para adik. Baik, baik Pak. Ya, siap. Baik, saya mulai dengan tinjauan Al-Quran. Jadi, Al-Quran rupanya membicarakan tentang harta itu banyak sekali, 86 kali. Jauh lebih banyak ketimbang topik tentang zakat misalnya, atau bahkan tentang sholam. 86 kali. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat memberi perhatian soal harta. Ini bukan topik yang malah sebaliknya sekarang dalam realitas umat Islam, seakan-akan kita menjauhkan diri dari harta, hidup terlampau sadarhana, tidak terlampau bergairah mengumpulkan kekayaan. Tetapi justru Al-Quran itu menyebut harta itu banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa Islam yang benar adalah umat Islam yang sangat atensi juga soal harta sebagaimana Al-Quran memberikan atensi. Lalu dari 86 kata tentang harta, terdiri dari 61 kali disebut tentang amual. Lalu 25 kali mal. Jadi amual itu adalah plural, atau jama' dari mal. Artinya harta-harta atau harta yang banyak. Sementara mal itu singular-nya atau mufrat, isi mufratnya dari mal itu sendiri. Artinya ketika Quran bicara tentang harta, bukan sembarang harta, tapi harta yang banyak. Bukan ece-ece, bukan bicara harta yang sedikit. Jadi inilah mengapa Islam dan se-yogyanya kita pun sebagai umatnya memberi atensi yang sama tentang harta. Lalu di Quran juga disebut sangat banyak sekali, 720 kata. Menyebut tentang muamalah, tentang bisnis, tentang dagang, tentang modoroba, tentang syirka, tentang rejeki, tentang amual, tentang hutang-piutang. Bahkan ayat terpanjang di Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, itu adalah tentang pencatatan transaksi hutang-piutang. Atau akutansi, kalau istilah modern kita sekarang. Ini luar biasa sekali, betapa besar Al-Quran memberikan atensi kepada muamalah dan juga harta. Lalu dalam hadis juga, bagaimana Islam juga mengakomodir hasrat manusia tentang harta. Di sini disebutkan bahwa arba' minas sa'adah. Rasulullah mengatakan ada empat yang secara alami itu menjadi sumber kebahagiaan manusia. Jadi ini fitrah tentang harta. Itu empat item itu secara alami, secara tabiat manusia, secara fitrah. Itu yang kita dambakan. Dan itu diakomodir dalam Islam. Apa tadi ada empat? Istri yang soleha. Al-Maskan al-Wasi, tempat tinggal atau rumah yang jangan sempit, kalau perlu luas. Karena dalam Islam itu, Rasulullah kan mendorong kita untuk banyak anak. Lalu ada juga etika, akhlak dalam Islam itu memisahkan antara kamar laki dan perempuan. Bayangkan kalau anak kita banyak, kamarnya nggak bisa sedikit. Karena nanti numpuk-numpuk anak kita. Itu jelas menunjukkan bahwa rumah kita pun juga harus luas. Tetangga yang soleh, dan juga kendaraan yang nyaman. Kalau zaman dulu mungkin kuda atau unta yang nyaman, karena belum ada Toyota. Kalau sekarang kendaraan yang nyaman. Dan sebaliknya, Jadi ini adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Dan bahkan barangkali ini menjadi semacam standar UMR seyogianya umat Islam. Jadi umat Islam ini seyogianya memang punya standar harta yang seperti ini. Punya rumah, punya kendaraan yang nyaman, punya tetangga yang soleh, dan juga istri yang soleh. Kita lanjutkan, kita lihat lagi. Di dalam Al-Quran, harta yang banyak itu juga disebut sebagai khair. Jadi bisa dibayangkan ya khair. Khair itu artinya kebaikan. Artinya, di dalam harta yang banyak itu juga terkandung banyak sekali kebaikan. Sepanjang di tangan orang yang soleh. Ni'mal ma'lu soleh. Sebaik-baik harta itu ada di tangan orang-orang yang soleh juga. Ini seperti contohnya di surat Al-Baqarah ayat 180. Setelah diwajibkan kepada kalian, apabila telah datang kepada kalian tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian itu maksudnya bukan berarti malaikat maut sudah di depan mata kita. Enggak, karena itu pasti tidak bisa melakukan wasiat. Sudah ajal di depan mata. Tetapi, tanda-tanda kematian. Misalnya, rambut yang beruban, keriput, sudah menua. Itu kan suatu tanda-tanda sudah mulai sakit-sakitan. Itu tanda-tanda kita ini sudah memati. Kira-kira begitu bahasa gamblangnya dari ayat ini. Jadi kalau kalian sudah ada tanda-tanda kalian yang sudah memati, sudah menua, sudah sering sakit-sakitan, sudah keriput, sudah beruban. Maka siap-siaplah untuk memberikan wasiat kepada kerabatnya. Kepada orang tua, kepada kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Yaitu, Nah ini yang menarik. Yaitu apabila dia meninggalkan khairan. Jadi, harta yang banyak. Khairan ini adalah harta yang banyak. Jadi memang para sahabat itu sangat dikenal. Mereka itu banyak di antara mereka pedagang, kaum pedagang, dan pebisnis, dan juga punya harta yang banyak. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Qur'an bicara waris, bicara wasiat, bicara bahkan berjihad, karena berjihad perlu dukungan finansial yang kuat. Itu jadi applicable. Karena hartanya itu ada. Atau di surat yang lain, bahwa manusia itu lihub bil khairi lesyadid. Manusia itu sangat mencintai harta yang banyak. Yaitu memang fitrah manusia. Dan itu juga disebut harta yang banyak adalah sebagai khair juga, sebagai kebajikan. Walaupun demikian, Quran juga mewanti-wanti bahwa harta ini juga berpotensi. Fitnah. Inna ma'amwalukum wa'ula dukung fitnah. Wahai orang beriman, sesungguhnya di harta-harta kalian dan anak-anak kalian ini mengandung fitnah, mengandung ujian. Jadi ini memang dua sisi uang yang berbeda dan dua mata pisau yang berbeda, tergantung kita memaknai ini dengan tepat. Jangan sampai memandang ini suatu fitnah, tapi kemudian kita sangat berhati-hati dan tidak berharta sama sekali sehingga menyusahkan orang. Ini kan sama juga dengan anak. Tadi anak disebut sebagai fitnah, bukan berarti kita nggak punya anak. Kita bahkan dianjurkan oleh Rasul untuk perbanyak anak. Jadi memahami dalil ini mesti pas, sesuai, dan akhirnya imbang, dan kita bisa memahami apa yang diingkahandaki oleh agama kita. Bahkan di dalam hadis juga, sesungguhnya kita ini dilarang miskin. Dilarang fakir. Rasulullah bersabda, kefakiran ini nyaris-nyaris. Kalau kada dalam bahasa itu, kada itu nyaris. Jadi kalau kada itu orang untuk berdiri di pinggir jurang, itu nyaris ditiup sedikit, itu jatuh dia ke dalam jurang. Maka kalau orang fakir sama, dia kalau menggunakan kada, nyaris ya, itu ditiup sedikit, dikasih indomie sedikit, bisa murtang. Dan itu nyata terjadi di masyarakat kita. Kadal fatru ayakuna kufron. Karena orang-orang fakir ini akan sangat pragmatis, lalu kalau dia memiliki pemahaman yang rendah, idealisme yang rendah, itu dikhawatirkan mudah sekali berbalik kepada kekafiran. Diiming sedikit dengan pragmatis, dia akan rela untuk menukar agamanya. Menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Dan juga di dalam hadis yang lain, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Berdoa agar terlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakr. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada engkau dari kekafiran dan kefakiran. Jadi kafir-fakir ini sering digandeng, karena ini dekat sekali. Bisa membuat orang tergelincir ke dalam kekafiran. Jadi kita dilarang. Miskin. Dan inilah kesimpulannya bahwa Muslim itu harus berharta. Kenapa berharta? Paling tidak ada empat alasan kenapa Muslim itu harus berharta. Pertama, adalah motif ibadah. Dengan kita berharta, ibadah kita bisa lebih sempurna dilaksanakan. Karena banyak sekali perintah ibadah dalam Islam ini menuntut harta. Contohnya baru saja kita sedang rame di penghujung Ramadan ini kan membayar zakat. Zakat mal, infak, sodakoh, zakat fitrah. Semua zakat, bicara-zakat ini bicara tentang harta. Barangkali sedih sekali ketika kita setiap Ramadan ini hendak membayar zakat. Mal, zakat yang dikeluarkan kecil. Karena memang harta kita sedikit. Bahkan mungkin nol. Ya nihil. Jadi, kemudian juga ada ibadah lain misalnya berhaji. Atau umroh haji ini wajib. Dia adalah Rukun Islam, kan? Dan wajib bagi setiap orang untuk pergi ke Baitullah untuk haji barang sahabat dia mampu untuk pergi ke sana. Dan kita tahu sendiri haji itu biaya yang tidak murah bagi kebanyakan masyarakat kita. Kalau haji ONH biasa barangkali mungkin sekarang 50 juta, 60 juta. Kalau ONH plus mungkin 200 juta. Ya 100 juta, 200 juta. Ada lagi ONH Furoda yang langsung berangkat tahun yang sama. Itu lebih mahal lagi. 200, 300 juta. Itu satu orang berangkat. Bagaimana dua orang? Belum yang ditinggalkan. Kita tetap harus ada cadangan khas yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah. Jadi memang kewajiban kita itu menuntut kita itu memiliki harta. Dan tidak sedikit harta yang tidak sedikit. Belum lagi nanti kewajiban berjihad. Berjihad, perjuangan. Mungkin kalau di Indonesia ini bukan perjuangan berperang. Kalau zaman Rasulullah dan para sahabat kan berperang. Berperang badal, perang uhud, perang hondak, berbagai perang. dan logistiknya itu para sahabat semua. Tidak ada dulu APBN, APBD. Tidak ada. Logistik siapa? Yang Usman bin Afan, dia nyumbang berapa? Abu Bakar nyumbang berapa? Umar nyumbang berapa? Semua dikumpulkan sehingga menjadi logistik uman Islam. ketika itu. Kalau sekarang mungkin jihadnya bukan kita, tapi barangkali jihad sosial seperti sekarang. Banyak orang yang terpapar Corona, banyak orang yang PHK dan sebagainya. Banyak kawan-kawan kita memobilisasi makanan, bantuan, APD, dan sebagainya. Dan semua ini menuntut bagi kita yang masih berkelapangan untuk bersedekah, membantu. Itu kan perlu harta yang tidak sedikit. Jadi itu yang pertama, ibadah. Jadi kita niat mencari nafkah tidak sedikit. Tapi harus banyak. Ibarat itu banyak bukan berarti kita bermayah-mayahan tidak, tetapi paling tidak memenuhi standar minimal kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Islam. Tadi kan tadi udah kita sebut, udah kegambarkan UMR seorang Muslim itu bukan 4 juta, 3 juta, 4 juta seperti UMR DKI. Sayogianya itu jadi muzakki instead of mustahik. Jadi kalau sekarang kita masih mustahik, nanti akan bergeser menjadi muzakki. Dan itu yang dikandaki. Kemudian yang kedua, jihad ini juga perlu harta. Perjuangan-perjuangan sosial, perjuangan politik kita, perjuangan perjuangan da'wah kita, bahkan peperangan, itu juga membutuhkan jihad, harta. Dan banyak sekali di Quran disandingkan antara pengorbanan jiwa dengan pengorbanan harta. berjuanglah kamu dengan harta dan jiwa kamu. Jadi, dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Selalu dipasangkan harta dan jiwa. Harta, jiwa. Karena itu memang backbone dari sebuah perjuangan. Dan berapa kemampuan harta untuk menyokong sebuah perjuangan, itu juga tidak sedikit. Itu banyak. Kemudian yang ketiga, kenapa muslim itu harus berharta? Karena dia harus meninggalkan generasi yang kuat. Ini asbabun nuzul di surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Wal-yakhshallazina lautaraku min khalfihim zurriyatan di'afa khalfu alayhim. Ini di surat An-Nisa ayat 9. Di situ disebutkan Allah berfirman, hendaklah kita semua orang-orang beriman ini khawatir, takut dia akan meninggalkan generasi di belakang kita, anak-anak kita yang lemah. Maka hendaknya kita takut dengan itu. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang dermawan sekaligus juga hartanya banyak. Suatu hari beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu'an ini sakit, keras, dan Rasulullah datang menyenguk. Lalu Sa'ad ketika melihat Rasulullah, beliau bertanya, Ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak, dan saya hanya punya anak satu perempuan pula. Bolehkah saya menyumbang atau mensedekahkan dua per tiga harta saya, jadi yang diwariskan kepada anak perempuan saya hanya sepertiga? Kata Rasulullah, tidak boleh. Itu terlalu banyak. Dua per tiga infak, kamu terlalu banyak. Kalau begitu, setengah bagaimana? 50-50. Setengah saya sedekahkan, setengah buat anak saya ini yang perempuan. Tidak boleh juga, masih terlalu banyak. Sa'ad, kemudian nego lagi. Bagaimana kalau sepertiga saya sedekahkan, dua per tiga untuk anak. Itu pun masih banyak juga. maka para ulama menyimpulkan bahwa jumlah maksimal bagi orang yang memang berharta, banyak, itu adalah sepertiga untuk disedekahkan, dua per tiga untuk diwariskan. Tapi kalau dia orang susah, harus kurang dari itu. Karena lebih baik, kata Rasulullah, wahai Sa'ad bin Abi Waqos, lebih baik, meninggalkan generasi yang kuat. keturunan yang kuat, kesepan tinggal kamu, sehingga dia tidak meminta-minta. Jadi itu bisa dibayangkan bahwa para sahabat itu punya harta yang banyak ketika dia menjelang wafat. Berarti kan warisannya banyak. Jadi mencari harta, berdagang, mencari harta, asetnya banyak, lalu siap dibagi ketika menjelang wafat. Jadi itu mengindikasikan bahwa para sahabat pun juga banyak hartanya. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan mutafak alaih hadis, mutafak alaih hadis sahih muslim, bukari, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu tentu saja sudah pasti. Tangan di atas, kalau sekarang, zaman sekarang, kalau kalian, kita ini semua lebih mampu, itu lebih enak. Kita ngasih bantuan, ketimbang yang meminta, meminta itu paling enggak enak. Kita enggak punya uang, mungkin kita lagi ekonominya lagi susah, minjam uang itu kelu lidah kita. walaupun tentunya ini roda itu berputar, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tetapi, secara prinsip, jauh lebih baik mu'min yang tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itulah, maka oleh karena itu, dalam Islam, kita ini juga harus punya harta yang banyak. lalu bagaimana para nabi dan sahabat, maaf, Rasulullah dan para sahabat memaknai harta ini. Jadi ini saya sebutnya mereka ini kaya, tapi penuh persona. Coba kita lihat satu-satu profil mereka memandang soal harta. Pertama, tentunya Rasulullah s.a.w. ini sering menjadi perdebatan apakah Rasulullah ini kaya atau miskin. Karena dalam beberapa hadis, beliau itu sederhana sekali hidupnya di atas pelepah korma, kadang-kadang pipinya ini berbekas, karena nempel dengan pelepah korma. Bukan di spring bed, apalagi yang tebal king coil, latex, begitu ya. Itu enggak. Sederhana sekali. Dan juga para sahabat lain juga barangkali menampilkan gaya hidup yang demikian. Coba kita lihat, Rasulullah s.a.w. ini adalah pebisi sukses. Jadi pada awalnya bekerja dengan Siti Khadijah ketika masih bujang, lalu perniagaan Khadijah ini berhasil, fruitful, berhasil sukses, menguntungkan, lalu menjadi mitra. Ya, Rasulullah menjadi mitra. Ya, kan banyak seperti kita pun di perusahaan, awalnya kita jadi karyawan, kemudian perusahaan yang kita jalankan ini maju, kita bergain dengan pemegang saham gitu untuk bermitra. Akhirnya Rasulullah pun tumbuh, berkembang, menjadi pebisi yang sukses. Lalu, dengan kesuksesannya itu Rasulullah bisa menabung. Lalu ketika melamar Siti Khadijah, ini banyak disebut di dalam berbagai buku siroh, ya diantaranya siroh Ibn Hisham, bahwa maha Rasulullah kepada Khadijah adalah 20 unta dan 12 on semas. Ya, 20 unta itu tidak sedikit. Kalau satu unta itu katakanlah setara dengan harga sapi, 20 unta tentunya tergantung kilogram ya. Kalau harganya rata-rata 50 juta saja itu sudah 1 miliar. Bayangkan seorang pemuda Bujang 25 tahun maharnya 1 miliar itu kaya atau miskin. Kalau ukuran kita kaya ya. Sangat mandiri dan kaya gajinya bukan sejuta 2 juta ya. Itu kaya. lalu Rasulullah juga pernah membagi 1.500 ekor unta kepada Quraish yang sudah perang Hunain. Mungkin ini juga bagian dari hata pampasan perang. Rasulullah juga punya aset tanah fadak pemberian Yahudi. Memang tidak terlalu banyak yang bercerita tentang kekayaan Rasulullah tapi yang paling menonjol dan sering diceritakan dalam buku-buku siroh adalah maharnya kepada Kodi ya. Jadi itu sederhana sekali menggambarkan bahwa Rasulullah pun juga berharta. Lalu Abu Bakar Radhiallahu'an beliau juga adalah seorang pedagang sukses yang juga berharta. Dan beliau sering disebut sebagai bapak pembebas budak karena hobinya itu membebaskan budak. Membebaskan budak itu dengan uang. Seperti ketika membebaskan Bilal bin Robah seharga 9 ufiyah emas itu kira-kira ekibaren dengan 140 juta rupiah kalau dikur sekarang. Bayangkan satu orang 140 juta jadi kalau ada budak ketemuni kita di jalan ini budak mau kita bebaskan 140 juta itu harga Avanza ya kan harga mobil Avanza jadi kalau ada 10 budak 10 Avanza itu kita buang bukan disedekahkan bisa dibayangkan betapa dermawannya dan betapa kayanya Abu Bakar Radhiallahu'an lalu budget beliau yang tercat dalam buku siroh ini adalah 40 ribu dirham atau kurang lebih 4 miliar jadi beliau pernah bersedekah 4 miliar untuk membebaskan budak-budak karena memang salah satu misi Islam hadir itu adalah membebaskan budak dan membebaskan budak ini bukan dengan kata-kata tapi juga dengan uang ya itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Radhiallahu'an kemudian infak semangat infaknya Abu Bakar ini tidak tertandingkan beliau selalu berinfak dengan 100 persen hartanya bayangin kita kalau punya aset 1 miliar 100 persen disumbangkan itu rasanya gimana begitu ya setengahnya aja juga kita berat apalagi 100 persen ini Abu Bakar 100 persen paling nggak tercatat dalam siroh itu dalam dua momen momen pertama adalah ketika hijrah jadi waktu itu Abu Bakar kondisi ekonominya belum terlampau kaya hijrah dari Mekah ke Madinah kan dulu menemani Rasulullah ya itu membawa harta kurang lebih 5.000 sampai 6.000 dirham itu kurang lebih setara dengan 600 juta rupiah ya sampai kakeknya itu galau khawatir ini anaknya ya apa namanya kok tidak meninggalkan harta buat orang di rumah begitu ya sampai Asma binti Abu Bakar putrinya Abu Bakar itu mengkamuflase biar biar mbahnya atau opungnya kakeknya ini tidak gelisah beliau Asma menenangkan kakeknya dengan menibun batu dalam karung itulah seakan-akan hartanya Abu Bakar tenang aja kayak ini ada kok hartanya abi masih ada tenang gak usah khawatir begitu ya nah itu kesempatan pertama semuanya disumbangkan momen kedua adalah pada saat perang tabuk sama juga Abu Bakar menyumbangkan 100% hartanya yang Umar bin Khotob tidak bisa mengalahkan karena Umar bin Khotob bersedekat dengan 50% hartanya ini disebut di dalam buku siroh tawih at-tamadun al-islami dan juga siroh nabawiyah siroh ibn hisyam kemudian juga kisah Umar bin Khotob Umar bin Khotob ini adalah profil negarawan profil pemimpin khalifah yang tegas sederhana sangat tapi juga beliau adalah pedagang yang sukses sungguh-sungguh pekerja keras Umar itu sangat benci dengan orang yang malas ya pernah beliau menemukan sahabat yang apa namanya ibadah terus di dalam masjid lalu tidak pada jam kerja itu tidak ke pasar atau berdagang tidak kerja itu Umar marah sekali dan Umar adalah pekerja keras setiap badal subuh beliau langsung ke kebunnya di juruf jadi bisa dibayangkan seorang da'i seorang ulama seorang pemimpin beliau semua para sahabat itu berdagang dengan tangannya sendiri punya income dari tangannya sendiri tidak mengharap belas kasihan dari orang lain sangat mandiri kerja keras tapi sekaligus juga adalah tokoh-tokoh perubahan tokoh-tokoh dakwah dan perjuangan itu luar biasa kemudian Umar juga memberi istri-istrinya ini masing-masing 4.000 dinar 4.000 dinar emas itu lebih kurang kalau sekarang 3 juta 1 dinar emas itu itu kira-kira 12 miliar bayangin satu istri dikasih 12 miliar ya itu nominal yang sangat besar untuk ukuran umumnya kita sekarang kemudian juga Umar mewariskan 70.000 ladang pertanian yang kalau dikuruskan kalau katakanlah satu ladang itu 160 juta itu nilainya bisa 11.000 kemudian Umar juga sangat dalam pemerintahnya sangat mendorong sektor-sektor produktif ya misalnya lahan tidur itu harus aktif SDM tidur seperti kesan tadi juga harus aktif tidak boleh diam-diam saja tapi juga harus bekerja kemudian beliau juga menggalakan pembangunan pasar dan masjid-masjid di darah taklukkan jadi beliau kalau menaklukkan suatu negeri selalu dibangun sentra ibadahnya masjid dan sentra ekonominya yaitu masjid dan ada slogan beliau yang terkenal bahwa berdagang itu seperti tiga harta artinya untuk mendapat harta yang banyak itu memang dengan berdagang ya ini Umar bin Khotob ada lagi Usman bin Affan radiyallahu'an ini juga terkenal sekali ya sodagar besar yang dermawan beliau adalah pedagang kain yang ternama dan hewan ternaknya paling banyak dan beliau pernah ketika umat Islam kekeringan beliau membeli sumur orang Yahudi untuk diwakafkan kepada umat Islam senilai 200 ribu dirham atau 20 miliar rupiah bayangkan beliau membeli sumur punya orang Yahudi lalu diwakafkan agar umat Islam ini tidak kehausan dan beliau juga donatur berbagai jihad dia diantarnya perang tabuk logistik sepertiga pasukan atau kurang lebih 10 ribu orang 300 ekor untak dan seribu dinar emas itu juga beliau sumbang ini baru di perang tabuk belum perang-perang yang lain bisa dibayangkan berapa kekayaannya dan besarnya infak beliau bahkan pada masa Abu Bakar jadi ketika itu ada mas musim pacelkik kekeringan umat Islam di Madinah Umar maaf Usman bin Affan menyumbang gandum yang diangkut oleh seribu untak jadi digambarkan ketika itu Madinah itu berisik gaduh dengan derap langkahnya seribu untanya Usman sekarang full cargo full muatan kalau sekarang mungkin kontainer isinya gandum semua untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang menderita di musim kering kemudian saat wafat Usman ini punya 30 juta dirham atau 3 triliun tunai 500 ribu dirham atau 50 miliar dan 150 ribu dinar belum lagi konta dan harta lainnya ya angka-angka ini kurang lebih ya karena tentunya pencatatan zaman dahulu barangkali belum sedetail sekarang tetapi ini mengembar sedikit banyak menggambarkan bahwa para sahabat itu seperti yang disampaikan dari Rasulullah Abu Bakar Umar, Usman adalah mereka para sahabat yang hartanya banyak sedekahnya juga banyak hartanya banyak sedekahnya juga banyak bekerjanya luar biasa rajin, keras bekerja keras semua jadi memang se-yogianya umat Islam ini mencontoh yang kita contoh para nabi dan juga para sahabat salafus soleh jadi pekerja keras mencari harta yang banyak bersedekah yang banyak Ali bin Abi Talib ini satu-satunya sahabat yang tidak terlalu dikenal sebagai berharta karena beliau profesinya bukan pedagang mungkin kalau di kita sekarang ini dosen pengajar ya ustad tapi itu pun juga cukup punya simpanan beliau ini satu-satunya sahabat dari 20 sahabat yang dijamin masuk surga yang bukan pedagang jadi 19 lainnya itu pedagang paham ya jadi 20 sahabat yang dijamin masuk surga 19 orangnya itu adalah pedagang hanya satu yang bukan pedagang yaitu Ali bin Abi Talib tercatat dalam sejarah Ali ini pernah memberi orang berinfak atau membantu orang itu 300 juta rupiah atau 100 jenar jadi ini juga nominal yang juga cukup besar ya untuk seorang Ali dan juga kebanyakan kita luar biasa nah belum lagi Abdurrahman bin Auf sama ini seperti Usman konglomerat para sahabat zaman dulu ya ketika hijrah ke Madinah mulai dari nol dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robbi'ah lalu beliau hanya minta dimana pasar dimulailah beliau berdagang disitu membangun pasar nah kemudian bisnisnya berkembang kekayaannya juga melesat meroket ya dan beliau menjadi donatur utama dalam berbagai perjuangan-perjuangan umat islam seperti diantaranya ini perang tabuk ya kemudian juga menyantuni veteran perang badar perang badar alumni-alumni badar yang terluka yang cacat yang sudah tidak berdaya disantuni per orang itu 400 dinar 400 dinar kali 100 orang itu 40 ribu dinar atau 120 miliar kurang lebih sayangkan ini bukan APBD atau bukan APB ini kantong pribadi ya beliau menyantuni veteran perang badar bahkan beliau ini juga menyantuni janda-janda Rasulullah umahatul mu'minin ya para janda ini juga kerabat ibu-undah Rasulullah jadi beliau merawat sekali keluarga besar Rasulullah para jandanya ibu-undah Nabi dan juga kerabat maaf kerabat ibu-undah Nabi dan juga kaum miskin ya 40 ribu dinar ini luar biasa sekali Masya Allah ini gambaran para sahabat yang membuat kita sebetulnya takjub takjub bagaimana mereka keberkahan perjuangannya di sela-sela mereka berjuang berjihad menyebarkan agama ini tapi mereka juga sempat bekerja sungguh-sungguh berdagang dengan suksesful dan kemudian menuai hasilnya juga yang luar biasa dan ini dan ini lain-lain ya sekedar preview saja ada sahabat lain Ibnu Umar ya dalam kitab Hiliyatul Awliya mendonasikan 100 unta untuk mujahid ini itu kurang lebih 3 miliar rupiah ada sahabat Asim bin Adi pernah bersedekat juga dengan 90 wasaturma atau ekivalen 4,8 miliar dan lain-lain sebagainya banyak ya jadi intinya adalah bahwa ini nyambung begitu ya antara yang dikehendaki oleh Al-Quran tadi bagaimana Al-Quran menyebut harta yang banyak itu banyak sekali disebut ya dan juga kewajiban untuk ibadah kewajiban perjuangan tangan di atas lebih baik itu difahami betul oleh para sahabat dan mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari harapan ya gitu lalu kita langsung lanjut dengan how to-nya ya bagaimana sih cara memperoleh harta ini kriterianya tentu simple dan ini sering kita dengar ya ada empat pertama tentu halal harta yang kita cari harus halal halal baik substansi maupun caranya ya substansinya bisa jadi halal tapi caranya enggak halal itu jadi haram gitu ya kemudian yang kedua tidak zolim ya misalnya dengan riba atau dengan curang dan seterusnya dengan curang itu juga enggak boleh kemudian tidak dengan cara yang batil dengan suap-menyuap atau menipu korupsi ya ini di surat al-baqoro ayat 188 ini adalah penutup ayat-ayat tentang bulan puasa Ramadan ya kan itu surat rangkaian dari ya yuhallazina amanu kutiba'alaikumusiyam wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa dan seterusnya sampai ayat 188 ditutup dengan ayat tentang anti korupsi ini unik juga apa korelasi antara Ramadan dengan ayat anti korupsi ya yuhallazina amanu la ta'kulu amuala kumbayna kumbil batil nah inilah penutup ayat tentang rangkaian ayat-ayat puasa wahai orang beriman janganlah kalian saling memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil watud lubiha ilal hukam dan kemudian kalian demi merampok harta dengan cara yang batil menggunakan instrumen hukum kalian adukan kepada hakim untuk mendapatkan stand for justifikasi agar kalian bisa merebut harta orang lain dengan cara yang batil itu zolim gak boleh kemudian yang keempat mungkin dia halal mungkin caranya tidak zolim mungkin caranya tidak batil tetapi jangan sampai membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah SWT ini surat al-jumu'ah apabila telah datang kepada kalian wahai orang-orang beriman panggilan untuk sholat jum'at maka bersikralah pergi tinggalkan perniagaan ini secara apa namanya secara perbandingannya adalah bahwa perniagaan kita sesibuk-sibuknya kita tidak boleh melalaikan kita untuk berfikir ingat dan beribadah kepada Allah SWT tidak boleh banyak orang sibuk pagi yang sore malam jungkir balik mencari harta lalu dia tidak sholat tidak ibadah tidak puasa tidak tilawah baca Quran hak-hak Allah hak-hak keluarga dia zulimi itu juga tidak berkah jadi sesibuk-sibuknya apapun para sahabat itu tetap sholat bahkan sholat tahajud tilawahnya juga luar biasa sebagaimana tergambar dalam siroh paling tidak minimalnya satu juz sehari misalnya belum episode peperangan yang cukup banyak baik perang besar maupun perang kecil tetapi hartanya banyak yaitulah dalam Islam tidak matematis semua harus imbang dan balans jadi itu cara memperolehnya lalu bagaimana agar harta kita ini tumbuh Bapak Ibu semua pemeriksa yang berbahagia seperti yang saya sampaikan pada saat sesi ketahanan keluarga itu kita bertahan tetapi sekarang ada challenge oke lah kita bertahan brutal ibaratnya itu kita cari nafkah dengan brutal jualan apa saja kita jual rupiah demi rupiah kita kumpulkan untuk makan untuk makan hari ini untuk makan besok dan sebagainya itu kan bertahan tetapi ternyata kita juga sebetulnya punya potensi dan peluang untuk bisa tumbuh dan juga situasi apapun tetap bisa berkembang karena memang risiko itu datang dari Allah dan di setiap masalah itu ada kesempatan dan peluang nanti ada aja jalan nah ini paling tidak ada lima bagaimana kita agar tumbuh tumbuh harta kita tumbuh bisnis kita pertama adalah niat Bapak Ibu semua niat ini amat sangat penting buat apa kita ini mencari harta niatnya apa kalau niat hanya sekedar untuk cari makan kita paling makan paling banyak dua piring apalagi kita makin tua makan itu makin sedikit setengah piring satu piring itu udah kebanyakan takut kolesterol takut lemak takut karbohidrat takut gemuk makinan makin sedikit jadi buat apa sebetulnya kita mencari harta itulah niat ya niat kita niatkan bahwa harta mencari harta ini bagian dari ibadah kepada Allah kita niatkan dengan mencari harta ini kita bisa menyempurnakan ibadah kita yang belum haji jadi bisa berhaji yang umrah jadi bisa sering-sering umrah bisa sering-sering membantu saudara-saudara kita yang lain bisa sedekah bisa berjihad jadi kita niatkan untuk berdaya itulah niat niat ini penting karena kalau kita punya niat yang bagus maka Allah akan menolong barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan itu jadi niat ini penting jangan sekedar pragmatis buat makan doang nanti Allah kasih rejeki cuma itu cuma kalau kita niat betul untuk masalah orang lain sebanyak-banyaknya Allah akan berikan harta yang sangat banyak saya kira-kira berapa hari lalu jumpa dengan kawan saya itu pengusaha besar orangnya sederhana tampilnya sederhana tapi asetnya itu ratusan miliar Pak Nuk saya ini setiap malam hampir gak tidur saya tidurnya biasanya habis subuh kenapa? karena saya memikirkan banyak masyarakat kita ini gak makan dia punya kantung-kantung KSR itu di berbagai sentra-sentra di Pulau Jawa di Kalimantan pemberdayaan sekarang ini beliau sedang ada program untuk 15 ribu kandang kambing di Jawa Tengah itu ada ribuan warga terlibat bisa makan bisa mendapatkan nafkah dari situ itu luar biasa saya tidak pernah memiliki diri saya jadi kiatnya begitu yang dia fikirkan itu adalah bermanfaat seluas-luasnya dan itulah kemudian Allah beri dia harta yang banyak jadi itu niat kemudian yang kedua ikhtiar ikhtiar kerja keras kerja keras jangan malas umat Islam ini gak boleh malas sehebat apapun ibadah kita sesuai apapun kita cuma kalau kredibilitas kerja kinerja performance kita ini bermasalah itu tidak akan sempurna jadi mismatch jadi umat Islam ini ikhtiarnya juga harus contoh Allah seperti Umar begitu selesai sholat subuh beliau langsung ke kebun di kebunnya di juruf dan juga para sahabat sahabat lain juga mencintakan demi kerja keras itu luar biasa kemudian yang ketiga istighfar istighfar ini juga mendatangkan rizki jadi kita senantiasa berhati-hati melangkah selain ikhtiar juga memohon ampun selalu kepada Allah terhadap dosa-dosa kita karena pada hakikatnya rizki itu datang dari Allah dan Allah akan sangat cinta dan rido kepada kita kalau kita ini bertawabat selalu mengakui kesalahan dan selalu menghindari kesalahan ini surat Nuh ayat 10 ayat 12 jadi Nabi Nuh menasihati kaumnya wahai kaumku istighfar lah kamu mohon ampun lah kamu kepada Allah karena selungguhnya Allah itu maha pengampun maka kemudian Allah akan turunkan air hujan yang lebat dari langit dan Allah lipat gandakan harta kamu dan juga perbanyak anak-anak kamu jadi paket kekayaan yang lengkap dengan keajaiban istighfar ini oke itu yang ketiga kemudian yang keempat sedekah sedekah ini sedekah ini luar biasa Bapak Ibu sedekah ini sering kita dengar kalau kita punya harta kita sedekah punya harta sedekah sedekah ini menolak bala mendatangkan kemanfaatan berdatangan itu betul jadi perumpamaan ini dalam Al-Quran disebutkan bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah maka dia akan berlipat ganda nanti balasan dari Allah dibalas kalau kita sedekah satu dibalas sama Allah dua mungkin lebih sampai 700 kali lipat kamastalihab bagaikan sebutir sebutir tanaman dari sebutir itu tumbuh menjadi pohon yang tumbuh menjadi tujuh cabang setiap cabang itu memproduce 100 biji lagi 100 x 7 700 berarti 700 kali lipat bahkan bisa lebih dari itu dan Allah melipat gandakan sekehendak dia jadi itu sedekah dan ini yang cukup langka kita dengar bahwa ternyata sedekah itu juga seyogianya dilakukan pada saat kita susah seperti di surat tolak ini maka berinfak orang yang berharta sesuai dengan kadar kemampuannya nah ini juga sebuah sindiran bagi orang yang kaya bahwa bersedekah itu juga harus relevan dengan kekayaannya jangan orang kaya sedekahnya sedikit orang miskin sedekahnya banyak kebalik-balik jadi orang yang berinfak itu kadarnya harus sesuai dengan kekayaannya oke jadi orang kaya sedekahnya harus banyak nah kelanjutan ayat ini dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya fal yunfik maka hendala dia berinfak di ma'atahullah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya bayangkan orang yang lagi sempit rizkinya malah disuruh infak fal yunfik ada lagi di ayat yang lain juga gitu ini ayat tentang perintah berinfak kepada para sahabat nabi ya ketika itu para sahabat apa baru saja menyelesaikan peperangan yang beruntun peperangan demi peperangan peperangan ini selesai nyambung peperangan yang berikutnya nyambung lagi peperangan yang berikutnya sampai kemudian ada jeda istirahat tidak ada peperangan sehingga para sahabat ini senang karena bisa menormalisasi hidupnya kembali karena ekonomi pasti kurang-kurang karena sedekah semua keluar tidak bisa bekerja dengan normal namanya juga perang ekonomi ini bermasalah lalu malah disuruh berinfak ya berinfak gitu wa'ahsinu berinfak walatul kubiyai dikum ilat tahluka bahkan disindir orang yang pelit walaupun dia lagi susah berinfak itu pada hakikatnya kata Allah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan sekarang kan banyak nih covid ya covid orang terdampak orang terdampak banyak orang susah orang yang PHK nah orang yang susah ini pun juga mancing rejeki juga dengan harusnya dengan infak ini yang dicontohkan dalam Quran dan juga si roh Rasulullah jadi itu sedekah sedekah memang menghindarkan kita dari bala mendapatkan riski balik yang berlipat ganda tetapi jangan lupa bagi yang sedang kondisinya susah pun juga dianjurkan untuk sedekah jadi sedekah ini juga mancing rejeki kemudian yang kelima adalah berdagang jadi inilah pintu riski kita yang besar dari berdagang bisa dibayangkan kita nih kalau pengen punya harta miliaran dengan jadi pegawai negeri atau dengan jadi pegawai swasta itu sangat susah kecuali sampai level direksi itu susah sekali jadi paling kita hanya bertahan hidup saja sekarang masyarakat menengah kita walaupun gajinya puluhan juta itu hanya bertahan hidup karena untuk cicilan rumah cicilan KPR cicilan mobil cicilan motor sekolah anak kehidupan sehari yang sudah habis gaji 30 juta juga habis gaji 50 juta juga habis gaji 70 juta juga habis ya itu bertahan hidup ya bagaimana kita mau naik haji bersama istri sekeluarga bahkan ya hajinya kalau bisa plus mendanai anak yatim mendanai perjuangan dan sebagainya berbagai amal-amal sosial yang sangat banyak itu tidak mungkin kecuali dengan berdagang dan inilah mindset yang harus kita ubah ya ini nyambung dengan materi sebelumnya bahwa sekarang mungkin banyak diantara kita menjadi pedagang dadakan saya anjurkan mudah-mudahan ya saya doakan juga mudah-mudahan menjadi pedagang sungguhan why not ya sekarang Anda menjadi pedagang dadakan why not diseriusi betul menjadi pedagang sungguhan menjadi pedagang besar menjadi pengusaha besar ya dimulai dari sini ini namanya the power of kepepet mungkin karena kepepet kita jadi bisnis ya tapi itu justru menjadi energi besar kita untuk menjadi pengusaha besar mari kita lihat apa sih fadilah berdagang bagaimana Islam memandang berdagang ya makanya saran saya apapun profesi kita kalau bisa kita juga berdagang kita pegawai negeri berdagang kita seorang ustad apalagi para ustad ini harusnya pakar-pakar perdagangan dan itu dikontokkan para sahabat sehingga para ustad ini punya izah yang besar ya izah yang tinggi kalau perlu mereka tajir ya seperti ulama tabi'in Hasan al-Basri para sahabat itu rumahnya besar Hasan al-Basri itu ulama tabi'in rumahnya besar seperti istana ilmunya yang jangan ditanya menjadi rujukan satu negara ya dan beliau memandang konsep tentang harta ini juga pas kita lihat bagaimana Islam memandang dagang why dagang paling tidak ada empat fadilah kita berdagang pertama berdagang itu adalah amal mulia dan berpahala jadi dagang ini juga bagian dari ibadah ini adalah amal yang mulia Rasulullah bersabda maka sabar rojulu kasban atyab min amal yadihi tidaklah seseorang itu mencari nafkah lebih baik dari amal yang diperoleh dari tangannya sendiri bukan cuma minta gaji tapi dari tangannya sendiri dan apa yang disedakakan seseorang kepada dirinya kepada keluarganya kepada anaknya kepada pembantunya itu semuanya bernilai sodako jadi ini berdagang ini adalah amal yang paling mulia berpahala dan mulia bukan profesi yang marginal ini mulia sekali berdagang ini kedua dengan berdagang ini kita punya the best income income terbaik income terbanyak kita punya opportunity unlimited kalau kita mau menghayal punya harta yang banyak pintu nyaris satu-satunya dengan berdagang atyabulkas bi'amal rojuli bi'adihi wakul lubain mabrur sebaik-baik penghasilan seseorang adalah yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur yang fruitful itu the best income dengan dagang jadi kalau sama serupiah dan merupiah kita kumpulkan lalu kita sambil berpikir sambil berdoa sama Allah diberikan hidayah diberikan ilham agar ini bisnis ini bisa berkembang karena kita ini bodoh lalu dengan niat yang baik insyaallah kita akan menjadi lebih besar kemudian yang ketiga dengan dagang ini kita bisa lebih berdaya dan bermanfaat tadi kan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah itu dengan menjadi pedagang kita lebih berdaya rata-rata bisa dibilang semua teman-teman saya yang hartanya banyak rata-rata pengusaha mereka adalah pedagang pengusaha saya pernah ada sahabat saya juga punya harta yang banyak perusahaan itu omsetnya sekitar 300 miliar mungkin dia dapat dividen setiap tahun 20 miliar bayangkan 20 miliar udah buat kantong dia pribadi rumahnya besar seperti istana ada kolam renang mobilnya dan sebagainya tapi dia soleh sekali saya bertanya dengan beliau ini Pak apa sih kiat Bapak ini bisa sukses seperti ini kemudian dia bilang Pak Nud pertama ya ini kiatnya rahasianya satu saya selalu membayar hutang tepat waktu bayar hutang tepat waktu seberapapun besar hutang saya saya harus bayar walaupun saya nggak punya uang saya perjuangkan untuk bayar jadi tidak pernah sehari pun saya meleset bayar hutang bayangkan ini hal sederhana membayar hutang ya tapi itu menjadi ki sukses seseorang ya karena trust kita ini kan banyak muamalah kita bermasalah ya kan hutang sedikit aja begitu jatuh tempo boro-boro bayar bilang-bilang aja enggak mas mohon maaf saya ini jatuh tempo saya belum bisa bayar mudah-mudahan bulan depan saya bisa bayar kan enak kalau ngomong ini ngomong aja enggak dan itu banyak ya itu baru hal kecil di uji kecil terus yang kedua saya sholat duha tidak pernah putus selama belasan tahun bayangkan sholat duha kita mungkin sering putus ya kan jadi itu pasti ada reasonnya dan belum sedekah dan sebagainya jadi itu luar biasa jadi itu ya ketiga kita jadi lebih bermanfaat dan lebih berdaya dan itu bagus yang keempat nah ini suka dilupakan orang pedagang itu berkesempatan ya ibarat dapat white cup gitu kartu kartu apa namanya kartu spesial untuk bisa masuk surga di klaster yang tertinggi bersama para nabi dan syuhada orang-orang yang syahid pedagang yang jujur dan lagi amanah nanti level surganya itu bareng bersama nabi orang-orang yang sidik dan juga para syuhada bayangkan ini fadilah berdagang ini luar biasa sudah dapat harta banyak surganya juga se-level nabi dan para syuhada nah sekarang kita lihat faktanya ini luar biasa sekali ya saya juga kadang-kadang sedih sekali melihat ini kita lihat how world's top 10 billionaires are richer than entire countries bayangkan ini orang-orang kita bicara orang-orang terkaya dunia karena banyak orang mengatakan dunia ini kekayaannya dikuasai oleh 1% orang 1% orang the world the most richest guys in the world mengontrol semua kekayaan di dunia ini kita lihat sekarang ini beberapa nama-nama orang-orang terkaya di dunia Jeff Bezos dia punya kekayaan 125 billion US dollar miliar 125 miliar dolar x 15 ribu itu berapa ribu triliun ya ya itu dari ribu triliun bayangkan satu orang dan dia lebih kaya dari negara Maroko secara kesuruhan jadi kekayaan Maroko suruh masyarakatnya digabung itu masih kalah kaya dibanding satu orang Jeff Bezos tahu ya Bill Gates itu masih lebih kaya dibanding satu negara Ecuador Bill Gates punya kekayaan 112 billion US dollar sementara Ecuador as a country the whole country itu 107 miliar dolar ada lagi Bernard Arnold dan family lebih kaya dari Ecuador Warren Buffett lebih kaya dari Republik Dominica Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu lebih kaya dari Oman Oman ini udah negara kaya tapi lebih kaya Mark Zuckerberg seorang saja bisa dibayangkan luar biasa kekayaan orang-orang ini super kaya lebih kaya dari orang senegara digabung satu negara digabung kekayaannya masih lebih masih kalah kaya dibanding satu orang-orang ini lalu bagaimana kekayaan orang-orang ini dibanding negara-negara Islam kita lihat 10 top 10 bilioners adalah lebih kaya kalau mereka ini lebih kaya dari Saudi Arabia dan negara-negara 85 negara miskin dan mostly itu adalah negara-negara Islam kalau kita lihat Saudi Arabia GDP itu 779 miliar dolar lalu combine GDP of bottom 85 country itu digabung itu hanya 813 miliar dolar sementara kekayaan 10 bilioner tadi 858 miliar dolar lebih kaya dibanding Saudi lebih kaya dari gabungan 85 negara bayangin dan itu mostly negara-negara Islam sedih gak ya itulah karena mindset kita selama ini kurang imbang antara dunia dengan akhirat kita kurang berhasrat mengajar dunia padahal dunia itu juga dalam rakan mengajar akhirat dan memang inilah sistem pendidikan kita di-create dikondisikan dan di-design tanpa sadar kita ini hanya tumbuh menjadi masyarakat pekerja ini sangat well known ya bahwa sarjana dan industry jadi sarjana-sarjana kita ini di seluruh dunia ini sebetulnya desain pendidikan di Amerika tapi ini tipikal sekali pendidikan di negara kita juga dan di berbagai belahan dunia lain ini Dewan Pendidikan Umrokerfeller Rockefeller ini salah satu konglomerat Amerika Serikat yang paling kaya raya di eranya itu ini Yahudi itu mereka punya Dewan Pendidikan Yayasan di bidang pendidikan tujuan Yayasan adalah menggunakan kekuatan uang bukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Amerika tetapi untuk mempengaruhi arah pendidikan jadi ini by design mereka itu memang secara cover punya kamuflasi sebagai Yayasan Pendidikan memberikan donasi-donasi tapi pada dasarnya mereka menyisipkan misi jahat yaitu bagaimana arah pendidikan ini sesuai dengan yang mereka kehendaki yaitu apa yaitu agar masyarakat yang teridik ini di berbagai belahan dunia tidak cukup cerdas untuk mempertanyakan kewenangannya atau berusaha naik melampaui kelas mereka jadi mereka cukup jadi pekerja ya kayak sekarang nih anak-anak SMA kita mau kuliah di mana kuliah di teknik kuliah di ekonomi kuliah di akutansi kuliah di kedokteran buat apa biar cepat kerja dapat gaji tapi coba kita tanya anak SMA sejak saya SMA puluhan tahun lalu sampai sekarang anak SMA zaman anak-anak kita sekolah masih sama mindsetnya puluhan tahun tidak berubah dia pengen masuk ini biar kenapa biar cepat kerja kenapa masuk jurusan ini jurusan ini favorit karena cepat kerja apa ngejar gaji tidak ada yang berambisi yang pengen jadi pengusaha itu sangat sedikit sangat sedikit jadi biarlah mereka ini cukup jadi tenaga pekerja saja jadi skrup industri mereka kita bayar menjadi pesuruh kita tapi yang super rich para pengusahanya adalah mereka jadi ini suatu fakta dan juga by design yang kita harus aware dan harus sadar dan juga menyikapinya dengan sebaik-baiknya agar kita pun ketika kita melangkah menjadi pengusaha itu juga dalam rangka selain juga berdaya adalah juga dalam rangka membongkar ini semua agar umat Islam ini maju secara ekonomi ya berdaya secara harta dan punya izah harga diri di depan umat yang lain makanya ni'mal malus soli mar il soli harta yang baik itu di apa namanya di tangan orang-orang yang baik kalau di tangan orang-orang fajir orang-orang fasik kerusakan yang ditimbulkan juga sangat banyak nah inilah statement yang terkenal juga dari John Rockefeller I don't want nation of thinkers saya tidak mau negara pemikir yang saya mau adalah nation of workers negara para pekerja bukan negara para pemikir tapi negara para pekerja bukan negara para pengusaha tapi negara skrup-skrup industri saja ya jadi itu sebagai pengingat buat kita bahwa ini menambahkan saja tadi dalil-dalil sudah kita ketahui bagaimana nabi dan sahabat menyikapi harta dan sebagainya sudah kita ketahui sekarang kita loncat ke era milenial sekarang bagaimana di era modern globalisasi seperti sekarang ekonomi dunia ini dikuasai oleh siapa dan umat islam berabad-abad tertinggal ya diantaranya karena memang mindset yang keliru tentang memandang harta ya dan juga memandang apa namanya kekayaan kemudian nah ini pilihan kita apakah kita mau bertahan hidup saja atau kita mau merubah hidup kita ya apakah bertahan sekarang menjadi orang gajian juga hanya cukup untuk hidup bertahan ya kalau tidak mau hanya bertahan saja atau kita ingin lebih maju lagi merubah hidup kita maka kita harus merubah mindset ya dari mindset membelanjakan menjadi mindset menghasilkan dari konsumen menjadi produsen ya ketimbang kita belanja tidak boleh tapi jadi consumerism itu juga jadi tidak boleh jadi kita lebih suka nah ini tipikal ekonomi Indonesia itu adalah negara konsumen ya bukan negara produsen jadi itu harus diubah mindsetnya kita jadi produsen boleh jadi konsumen tapi kita berpikir bagaimana kita memproduce itu kita jual lalu dari mindset bertahan hidup sekedar bertahan saja double cover bertahan sekedar hidup berubah menjadi mandiri secara ekonomi lalu dari main halo 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 panuk masih mendengar suara kami panuk ya para pemirsa masih ada dukungan teknis sedikit mudah-mudahan bisa segera tersambung dengan panuk yang masih menjelaskan yang luar biasa ini pembahasan-pembahasannya panuk masih mendengar suara kami paduk masih mendengar suara kami ya tadi terdengar kan ya halo ya terdengar ya silahkan panuk ya silahkan panuk ya lanjut ya sedikit lagi oke yang pertama itu tadi optimis yang kedua agar sukses bekali dengan ilmu dan lurusnya niat ya jadi agar sukses kita perlu ilmu man aroda dunia fa'alayhi bi'almi kalau pengen dunia punya ilmu man aroda l'akhirah dengan ilmu juga man aroda huma fa'alayhi bi'almi jadi kalau dunia akhirat dapat juga dengan jadi sekali kita mulai belajar ya parara sambil kita survival mencari nafkah buat keluarga survival mode ini parara kita juga harus belajar sehingga berkembang ya kemudian yang ketiga jadikan momentum ini bukan sekedar bertahan hidup tetapi menjadi besar dan bermanfaat lebih luas jadi ini moment untuk kuantum bukan sekedar bertahan kemudian yang keempat jangan sekali-kali tergantung hanya pada keterbatasan manusia kenapa kita stres kenapa kita pesimis karena kita bergantung dengan kemampuan manusia kenapa kita tidak bergantung kepada Allah yang mahakai yang maha memberikan segalanya kecil sekali buat Allah buat memberikan solusi bagi hidup kita kemudian kelima harta itu di tangan seperti contoh para sahabat nabi tadi yang kaya raya tapi di tangan sedekahnya banyak sampai di hati mereka jadi jangan sampai harta itu di hati kita kemudian yang terakhir adalah berbisnis dan berharta adalah bagian dari jihad dan pintu surga yang tertinggi jadi demikian para hadi sekedar sharing sore hari ini maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan kita semua Allah anugerahi kemudahan jalan keluar dari segala kesulitan ke lapangan rejeki dan selalu Allah berikan kemajuan-kemajuan dalam hidup kita untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita demikian Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah para pemirsa yang berbahagia jaman masa tali klas dimanapun Anda berada luar biasa sekali lagi materi yang kedua yang disampaikan Pak Nugrah ini luar biasa jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan tadi kalau para pemirsa mengikutinya dari awal Pak Nugrah telah berhasil mendetailkan kisah-kisah Sirah Rasulullah dengan dari awal tadi kita dengarkan bagaimana Pak Nugrah telah berhasil menjelaskan kekayaan para sahabat itu dengan rupiah-rupiah yang sekarang miliar-miliar Masya Allah itu kalau para pebisnis itu sudah paham apa yang mereka lakukan tadi kekayaannya Umar bin Khattab kekayaannya Abu Bakar dan kekayaan-kekayaan para sahabat yang lain itu dengan luar biasa tadi Pak Nugrah menyampaikan jadi kita sudah bisa melihat itu merasakan itu bagaimana kegigihan para sahabat dalam melakukan sebuah upaya-upaya bisnis mereka dan yang sore hari ini Pak Nugrah baru bisa melihat garis merahnya bahwa Pak Nugrah tadi telah membuat judul ini bertahan hidup dan mengubah hidup jadi saya baru bisa mendapatkan sore hari ini jadi kalau kemarin materi awal itu Pak Nugrah awal-awal menjelaskan bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan kondisi pandemi COVID seperti ini dan sore hari ini Pak Nugrah telah memberikan satu gambaran lagi bagaimana mengubah hidupnya ini jadi ada banyak hal tadi yang saya dapati bagaimana how to do-nya itu luar biasa itu how to do-nya yang terakhir juga tadi yang terkait dengan how to grow-nya itu Masya Allah Masya Allah ini para pemirsa para jaman Masya Tariqas dan terutama saya ingatkan kawan-kawan di bidang usaha Masya Tariqas ini mudah-mudahan sedang menyaksikan ya tadi how to grow-nya ini ya jadi mudah-mudahan ini tidak hanya bermanfaat buat individu Pak Nugrah tapi ini bermanfaat juga buat para organisasi ini terutama buat masjid ini how to grow-nya ini Masya Allah jadi kemarin kalau kita sempat ke lockdown ini Pak Nugrah banyak masukan-masukan apa inkan-inkan masjid sempat ter-lockdown juga jadi mudah-mudahan dengan tadi yang Pak Nugrah sampaikan itu upaya bertahan itu sudah kita dapat ilmunya kemarin dan mudah-mudahan pas ke COVID-19 ini kita punya ilmu how to grow-nya ini Masya Allah jadi rupanya dari di balik kesulitan ini ada peluang untuk berubah Pak Nugrah merubah dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa pasti Masya Allah Masya Allah ini sayangnya waktunya terbatas sebenarnya ada beberapa yang mau ditanyakan tapi nanti mungkin kita buat sesi sendiri kali ya nanti pada Ramadan ini jadi sesi advance ini untuk mendapatkan semangat terus untuk bisa berusaha karena hari ini kita sangat padat kegiatan dan nanti pada isya kita sedang persiapan Semaan Perak 25 tahun bersama Kai Haji Ali Ahmadi Alafis jadi kita sedang ada persiapan-persiapan sore ini jadi mohon maaf ini waktunya terbatas dan sekali lagi terima kasih Pak Nug terima kasih terima kasih dan ini dan ini sangat bermanfaat dan tentunya karena keterbatasan waktu para pemisah yang nanti terlambat mengikutinya bisa mengikutinya nanti dalam siaran tundanya nanti akan kami kirimkan rekamannya nanti mudah-mudahan bisa dipelajari lagi dan tentunya sangat bermanfaat terima kasih Pak Nug sekali lagi mohon maaf kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dan para pemisah terima kasih atas kebersamaannya kita tutup dengan doa dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Wala Ilahi Lanta Asyafiruk Waktu Wulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin ya Pak Radhi ya